Kejumlah penduduk mengamuk di rumah seorang pria berinisial A berusia 33 tahun di Kabupaten Cineponto, Sulawesi, Selatan karena dituduh melakukan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP berusia 15 tahun. Aksi marah-marah warga ini berujung pada kerusakan rumah telah berlaku. Peristiwa ini terjadi di lingkungan Manuruki, Kelurahan Bonto, Tangga, Kecamatan, Tamalatea pada Jumat 23 Februari 2024, sekitar pukul 12 siang. Kasatres Krimpolres, Cineponto, AKP Supriyadi Anwar menyatakan bahwa kemarahan warga mencapai puncak setelah menerima laporan bahwa pelaku diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umum. AKP Supriyadi Anwar menjelaskan pada Jumat 23 Februari 2024 bahwa penduduk mendatangi rumah pelaku untuk menuntut pertanggungjawaban mengingat perilaku A dianggap tidak patut dan tidak dapat dibenarkan. Selain warga sekitar, keluarga korban juga ikut menyerbu rumah pelaku. Kedatangan keluarga korban dikarenakan perbuatan pelaku dianggap telah merendahkan harga diri keluarga mereka. Kemarahan keluarga semakin meningkat setelah mendengar pengakuan korban yang mengungkap bahwa ia telah menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku selama sebulan terakhir. Pengakuan itu baru terungkap sekelah ibu korban kembali dari luar provinsi. Pelaku berhasil diamankan sebelum dianggap oleh warga yang ramai datang ke rumahnya. Supriyadi menuturkan polisi yang ada di lokasi mencegah warga agar tidak menfahin sendiri. Sementara itu, kasih humas kolres jeneponto AKP Bakri menyebut peristiwa pemerkosaan itu terjadi di rumah korban pada selasa 2 Januari 2004 sekitar pukul 1 dini. Bakri juga mengungkapkan pelaku tak hanya memperkosa korban, namun juga melakukan pencurian barang di rumah korban. Demikian Yenus TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!